Kembali kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Ikhra. Pak Ikhra, kalau kita lihat memang sejumlah kepala negara juga akan terhadir di sana. Apakah Anda melihat bahwa pemimpin-pemimpin negara lain juga melihat sosok Lee Kuan Yew ini sebagai mentor mereka, panutan mereka, atau prestasi bagaimana? Ya begini ya, biar bagaimanapun ya, Lee Kuan Yew ini adalah generasi terakhir, the founding fathers of ASEAN, atau pemimpin ASEAN. Itu yang meninggal terakhir ya, Lee Kuan Yew. Karena kita kan tahu bahwa kan ada lima negara pendiri ASEAN ya, Pak Presiden Soeharto, kemudian juga Tanat Koman dari Thailand, kemudian Lee Kuan Yew, kemudian juga dari Malaysia juga ada ya, dan demikian juga dari Filipina. Dan Lee Kuan Yew itu adalah pendiri ASEAN yang meninggal terakhir. Dan kita juga tahu bahwa Lee Kuan Yew juga peletak dasar dari politik luar negeri Singapura terhadap Indonesia ya, disamping juga Pak Harto sebagai peletak dasar dari politik luar negeri Indonesia generasi kedua bangsa ini ya, yang kemudian melahirkan ASEAN. Dan kita juga tahu bahwa ASEAN tidak mungkin terbentuk kalau kemudian persoalan konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan Singapura itu selesai. Dan kita juga tahu bahwa setelah, apa itu, deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 itu ya, itu membutuhkan waktu enam tahun untuk kemudian terjadi perbaikan hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Khususnya yang terkait dengan, apa itu, digantungnya dua marinir kita ya, tokoh KKO kita di Singapura ya, Usman sama Harun. Dan makanya kemudian ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew mau berkunjung ke Indonesia, Pak Harto bilang, oke, Anda boleh silakan datang, tapi please Anda tabur bunga. Dan itu suatu... Memberi penghormatan kepada Usman Harun begitu ya. Buat saya itu suatu akomodasi politik yang sangat cantik ya. Di satu sisi kita menerima kehadiran beliau ke Jakarta, di sisi yang lain beliau juga mau menerima, memberikan penghormatan terakhir pada dua orang marinir kita yang kebetulan dihukum di Singapura. Baik, Pak Ikhra ini kita saksikan bersama bagaimana prosesi pemindahan dari peti jenazah Lee Kuan Yew. Ini akan dibawa keluar dari gedung parlemen. Terima kasih. Terima kasih. Prosesi pemakaman dikasih waktu satu minggu untuk berduka, kalau menurut Anda apa yang bisa kita simpulkan dari prosesi pemakaman? Jadi sebetulnya pemerintah Singapura ingin memberikan kepada semua rakyat Singapura ya, dari etnik apapun, dari pendidikan apapun, dari latar belakang sosial ekonomi apapun, untuk kemudian bisa memberikan kehormatan terakhir kepada Bapak Singapura yaitu Likawan Yu. Dan Anda bisa lihat ya, bagaimana misalnya di gedung parlemen itu rakyat terus berdatangan 24 jam non-stop ya, untuk kemudian memberikan penghormatan kepada Bapak Singapura. Kalau tidak dihentikan seminggu mungkin itu akan terus berjalan gitu ya, Pak Ikhara ya? Dan kita juga tahu bahwa ini juga memberikan kesempatan kepada seluruh pimpinan di dunia ya, kemudian bisa memberikan penghormatan terakhir kepada beliau juga ya. Dan kita tahu bahwa pemimpin dunia yang hadir ke Singapura bukan cuma Presiden Republik Indonesia ataupun pemimpin ASEAN, pemimpin di daerah region ini seperti daerah Australia dan sebagainya ya, tapi juga ada juga yang dari Amerika Serikat ya, walaupun memang bukan Presiden Barack Obama langsung ya, tapi dengan hadirnya Bill Clinton, kemudian juga apa itu, wakil dari Amerika yang lain. Henry Kissinger wakil dari Amerika. Henry Kissinger mantan menunggu Amerika di zaman apa itu, Nixon. Itu menunjukkan betapa mereka benar-benar memperhatikan apa ya, penghormatan terhadap Likwan Yu. Pak Iker kalau kita cermati sejumlah kepala negara, bahkan mantan kepala negara kita juga mengatakan bahwa Likwan Yu ini adalah mentor mereka. Betul. Nah ini sebetulnya yang diteladari dari Likwan Yu ini apa? Apakah sikap otoriternya itu atau sebetulnya apa? Begini, Anda tahu bahwa tadi saya katakan bahwa dalam membangun negara itu memang dengan sistem demokrasi terpimpin, fine. Tapi kan juga Anda tahu juga bahwa pemimpin Singapura dalam hal ini Likwan Yu itu juga melahirkan suatu kultur-kultur kepemimpinan yang tidak korum. Ini menjadi suatu hal yang ini. Dan kemudian juga dia firm. Firm itu maksudnya apa yang akan dia kerjakan, dia kerjakan. Jadi, dan kemudian apa yang dijanjikan kepada rakyat Singapura, dia lakukan. Dan ini yang menjadi satu hal yang buat saya, mengapa Megawati mengatakan bahwa biar bagaimanapun Likwan Yu itu tetap mentor saya. Terlepas dari mungkin hubungan antara Likwan Yu dengan bapaknya pernah tidak begitu baik. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu bahwa Bung Karno pernah melaksanakan politik luar negeri yang terasa katakan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi ini yang harus kita lihat. Tapi kalau kita perhatikan juga, sebetulnya kan apa yang dilakukan Bung Karno juga terkait dengan bahwa Bung Karno tidak ingin bahwa pembentukan satu federasi sebuah negara itu sangat ditentukan oleh mantan kolonialnya. Baik. Kalau menurut Anda di antara pemimpin Indonesia dari masa ke masa, siapa yang memiliki kaitan paling dekat dengan Likwan Yu? Kalau Anda tanya paling dekat ya tentunya Pak Harto. Kenapa demikian? Karena beliau berdua itu kan satu generasi kepemimpinan ya. Maksud saya satu generasi itu, tadi saya katakan bahwa Likwan Yu itu memimpin dari tahun 59, Pak Harto dari tahun 66 atau 67. Dan kemudian mereka juga berakhirnya juga boleh dikatakan jeda waktunya tidak terlalu lama ya. Likwan Yu berhenti tahun 90, Pak Harto berhenti 98 ya. Dan Anda tahu selama periode pemerintahan Pak Harto itu tidak ada sedetik pun yang kemudian tanpa ada hubungan dengan Singapura. Dan Anda juga tahu bahwa Singapura kan juga menjadi apa itu satu tumpuan Indonesia untuk dalam kaitannya dengan ekonomi. Sementara Indonesia menjadi tumpuan bagi Singapura juga bagi stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. Dan juga bagi keamanan Singapura sendiri. Makanya kalau Anda lihat ya bendera Singapura itu kan gabungan bendera di dua negara ya. Merah putih Indonesia dan kemudian ada bintang dan bulan itu ciri khas Malaysia. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa dia memang diapit di antara dua puak Melayu. Yaitu negara Malaysia dan Indonesia. Makanya kalau Anda perhatikan ya, itu kan Malaysia selalu agak-agak cemburu kalau kemudian Indonesia memiliki hubungan baik dengan Singapura ya. Demikian juga sebaliknya. Padahal kita tahu bahwa Singapura membutuhkan hubungan baik dengan Malaysia dan Indonesia itu yang tadi saya katakan demi apa namanya itu ketenangan hidup warga Singapura juga. Ini hujannya deras banget ya. Katanya membawa hoki gitu ya Pak. Dan ini boleh dikatakan 100% kegiatan ekonomi di Singapura itu berhenti. Karena kan jalan-jalan juga ditutup selama upacara kremasi ini akan berlangsung.